Hai guys, tripan kamu ada Melisa Nah, pasti kebanyakan dari kalian udah pada tau nih kalau Realme bakal ngerilis sebuah smartphone yang baru lagi aduh, kayaknya Realme tuh gak ada habis-habisnya nih guys buat ngerilis smartphone bener-bener gak ada istirahatnya jadi buat kalian yang emang udah pada ngikutin Realme banget nih pasti kalian tau lah ya kalau mereka ini udah ngerilis salah satu smartphone terbarunya tapi di India sana pada tanggal 24 atau 25 Maret 2021 ini nah, denger-denger nih di Indonesia juga udah bakal ada nih tanggal perilisannya yaitu tanggal 7 April 2021 pasti kalian juga udah denger-denger lah ya dan udah gak asing nih sama sebuah hashtag yang tulisannya Better 108MP alias Better 108MP terus ada juga Caption, eh Caption tapi hashtag lainnya yaitu si Capture Infinity nah, pasti kalau misalnya kalian udah ngeliat dari hashtagnya aja dia udah langsung keliatan lah ya artinya kalau smartphone ini ngebawa resolusi 108MP sebagai kameranya nih guys dan bisa dibilang nih smartphone ini adalah smartphone pertama dari Realme yang membawa resolusi kamera sebesar 108MP wah, udah pada penasaran belum nih guys? jadi disini, tadaaa aku juga udah ada nih barangnya tapi aku mau kasih tau ke kalian dulu kalau di video ini khusus untuk unboxing aja ya jadi aku bakal ngebahas lebih dalamnya lagi itu di video in the preview-nya nanti guys so ya, jadi sekarang langsung aja kita buka dulu kali ya sehingga ini agak mantul-mantul nih guys gak enak kalau dilihatnya so guys, jadi ini dia guys dari depannya sendiri kamu udah bisa lah ya ngeliat ini ada tulisannya E Pro Realme dan kali ini dia kembali ke box kuningnya lagi di sisi satunya juga Realme E Pro dan by the way, ini adalah penerus atau suksesor dari si Realme 7 Pro yang udah dirilis sekitar bulan September 2020 kemarin nih guys nah, sekarang langsung aja kita lihat perubahan apa aja sih yang kira-kira dibawa sama si Realme 8 Pro ini nah, sebenernya di bagian belakangnya kamu udah bisa ngeliat sih ini adalah fitur-fitur utamanya tapi again, di video ini aku bakal lebih ngebahas kameranya dan desainnya ya biar kamu bisa lihat dulu nih perbedaannya apa aja so, disini yang pasti kameranya sendiri tuh, udah mengusuk 108MP Ultra Quad Camera jadi ada 4 kameranya nanti aku bakal tunjukin deh terus, juga udah super slim and wide desainnya wah, nanti kita lihat langsung ya dan disini juga udah didukung dengan Snapdragon 720G untuk prosesornya dan untuk pengecasannya sendiri ini udah ngebut juga di 50W super dark charge dengan baterainya yang kapasitasi itu di 4500 mAh nih guys terus, untuk layarnya sendiri juga ya cukup luas ada di 6,4 inci dan udah super AMOLED fullscreen and then disini kalau bisa lihat untuk RAM-nya sendiri sebenernya nanti akan denger-denger ya denger-denger tuh akan available dalam 2 varian ada yang 6GB dan yang ini adalah yang 8GB-nya dengan internal memory 128GB dan untuk warnanya nih guys yang akan aku unboxing ini adalah yang warnanya biru galaxy jadi denger-denger juga mereka akan ngerilis dalam 2 varian warna ada yang biru galaxy dan satu lagi itu warna hitamnya guys yuk, sekarang langsung aja lah ya kita buka dan intip-intip desainnya kayak gimana sih wah seperti biasa ya guys disini kamu langsung akan mendapatkan tuh ada box kecil yang tulisannya hey welcome to real me family selalu ya ini ada ucapan hangat dan dibaliknya ada tulisannya let's embrace a new journey terus langsung kita buka aja disini tuh udah pasti ada ini nih si tuh sim ejectornya terus juga udah dapet case-nya dan case-nya ini warnanya tuh nah agak ke grey-gree-an gitu agak ke abu-abuan dan disini kamu udah bisa lihat kurang lebih bentuk kameranya seperti apa terus disini ada manual book-nya dan ada kartu garansinya oke tuh nah lanjut lagi disini menu utama kita dan langsung aja kita keluarin tapi ini aku bakal taruh dulu nih guys karena aku mau ngeliat dulu di dalam box-nya ada apa lagi jadi ini dia nih guys wah si 50W super dark charge charger-nya ya lebih tepatnya ini charger-nya nih dan disini ada kabel datanya yang sudah USB-C pastinya dan langsung aja yuk kita liat nih wah si realme e-pro-nya nih guys hmm cakep banget deh dari sini aja padahal baru di plastik yang gak bening aja udah keliatan mentereng ya guys nah langsung aja kita liat cool sih guys nih sebentar aku buka lagi deh oke wah tuh ini sih bener-bener baru pertama kali nih jujur aja baru pertama kali aku ngeliat desain seperti ini dari realme dan wah cakep banget sih kalau misalnya kamu liat langsung nih guys jadi ada kayak efek-efek starid dust-nya gitu alias kamu bisa ngeliat kayak semacam langit yang penuh sama bintang gitu loh kayak ngeliat galaxy lah kurang lebih kayak gitu penuh sama bintang kecil-kecil gitu dan ini cakep banget sih karena bisa direalisasikan di bagian back cover-nya ini dan untuk warnanya sendiri surprisingly ini warnanya juga bisa berubah-berubah menurut sama lightingnya nih guys tuh kamu liat deh jadi di sisi bagian bawahnya sendiri itu warnanya itu dia itu agak ke biru tua terus kalau makin ke atas makin ke biru muda alias ke putih gitu guys dan disini ada tulisan realme yang di engrave dan tulisan dare to lip wah ini cool banget ini style yang menurut aku very fresh dari realme dan disininya dong guys ini yang ngebedain banget ya itu ada di sisi bagian frame kameranya yang look super luxury tuh kalau kamu perhatiin disini tuh ada 4 kamera dan disini ada tulisannya juga tuh di engrave 108MP quad camera dan diikuti dengan LED flashnya wah ini truly looks very premium ya di bagian kamera belakangnya ini dan surprise ini ini sangat ringan banget guys dan bahkan ini berasa tipis banget jadi enak banget digenggaman dan denger-denger ini tuh beratnya aja dia nggak sampai 200 gram alias emang ini bener-bener very light dan thin banget karena ini juga untuk desainnya sendiri seperti 3D curve ya tuh jadi emang nyaman kalau dipegang di tangan terus kita lihat nih di sisi kanannya ada power button ada volume rocker juga dan di sisi atasnya ini ada microphone dan di sisi kirinya ada sim tray langsung aja kita lihat ada berapa oke seperti biasa ya dia itu bisa ditaruh 2 sim card dan 1 memory card jadi bisa expandable untuk memory cardnya untuk memorinya sendiri internal memorinya nah terus di sisi bagian bawahnya disini ada audio jack 3,5 mm ada microphone lagi terus juga ada USB-C port dan ada speakernya oke jadi speakernya sih disini mono ya guys dan kalau bisa lihat deh ini dari sisi frame-nya aja dia juga kelihatan luxury ya karena dia juga ada ternyata ada gradient-nya juga tuh kalau-kalau perhatiin dari bawah warna birunya agak tua makin ke atas tuh makin silver cakep banget nah sekarang langsung aja ya aku nyalain dulu dan aku mau set up dulu nih guys so ini dia tampilan awal dari realme 8 pro yang kelihatan makin fresh dengan realme UI 2.0-nya yang basisnya adalah Android 11 nih guys dan kamu bisa pilih-pilih untuk personalization-nya juga sebelum ditanya lebih lanjut nih aku kasih tau ke kalian dulu kalau realme 8 pro ini juga udah punya NLC guys kalau ngomongin inovasi dari sisi kameranya wah seru banget nih guys gak bakal abis-abis nanti aku bakal bahas lebih lengkapnya di video reviewnya tapi sekilas aja aku mau kasih tau ke kalian kalau realme 8 pro ini punya 108MP infinite clarity yang dimana dia sendiri menggunakan sensor dari Samsung HM2 yang generasi ketiga nih guys dan hasilnya kayak gini gimana guys menurut kalian nah terus ini adalah hasil foto lainnya seperti foto bokehnya kemudian foto makronya dan satu lagi foto selfie-nya it's gak cuman itu aja tapi realme 8 pro ini juga punya fun features lainnya seperti tilt, shift, photography seperti ini dan ini juga bisa banget dipakai untuk mode video ataupun mode foto jadi bisa kasih efek dreamy seperti ini dan disini ada new portrait effect yang bisa kamu pilih yang pertama itu ada neon portrait dan ada dynamic bokeh terus gak kelupaan tetap ada AI color-nya juga ada juga nih fun features lainnya seperti AI mixed portrait dan dual view video yang bakal aku bahas di video review nanti last but not least ada juga nih star remote untuk ngefoto bintang-bintang di langit jadi itu tadi adalah video unboxing dari realme 8 pro dan aku bakal ngebahas lebih detail lagi di video review so buat kalian yang penasaran yuk pantangin terus aja channel Melisa Nukiyanti jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalain loncengnya dan kita ketemu lagi guys di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati